Halo guys jadi hari ini aku mau review jajang mion mujige ini bungkusnya udah aku buka tadi ya soalnya aku lupa mau nge-review nih ini jajang mion mujige isi dalam itu kayak gini kita dapet minyak ini nanti kita tinggal angetin lagi minyak terus kita dapat ini sausnya tuh banyak kan sausnya warna hitam guys harganya itu sekitar Rp21.500 so sekarang kita mau masak dulu guys minyak udah jadi tadi udah aku angetin tuh minyak gede-gede ya guys masukin sausnya dulu ada ayam kita tuangkan minyak kedalam eh minyak kita tuangkan sausnya kedalam minyak biur untuk baunya sih lebih bau kecap ya guys kayak bau kecap kayaknya guys ini nggak pedes deh coba kita aduk dulu ya kita coba tuh minyak hitam-hitam guys minyak hitam kita pakai boncabe ya kayaknya nggak pedes coba kita cuci dulu ya tuh kan rasanya tuh manis gurih lebih ke apa sih kayak rasa kecap ada misi ya guys kalau kalian mau pedes kita tambahin buncabe yang level 15 oh tambahin buncabe lu kita aduk dulu bismillah untuk rasanya minyak minyak kenyal minyak kenyal terus nggak nggak asin ya nggak ada rasa minyak kenyal terus sausnya manis manis banget kalau untuk lidah orang Indonesia kayaknya nggak masuk deh karena kan kalau kita orang Indonesia ini hmm udah suka kok udah hmm hmm tapi buat untuk coba-coba sekali nggak apa-apa kayak untuk konsumsi setiap hari kayaknya nggak worth it guys nggak recommended guys lebih recommended sih in the mie mie instan kita kita makan dulu ya guys mari makan tuh kok kalo kalo selamat menikmati 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 selamat menikmati